Sementara itu pemirsa, ratusan aparat gabungan TNI-Poldri disiagakan, amankan debat publik calon wali kota Prabu Muli di Hotel South Sumatera. Ratusan aparat gabungan TNI-Poldri disiagakan, amankan debat publik calon wali kota Prabu Muli di Hotel South Sumatera. Dalam pengamanan debat publik pasangan calon wali kota, petugas gabungan terdiri dari 230 personil Poldri, 30 anggota TNI, dan 30 anggota Dishub. Personil berimob dari Polda, Sumatera Selatan juga akan ikut diterjunkan untuk melakukan sterilisasi tempat debat publik dan menurunkan alat screening. Dalam pelaksanaannya, setiap para paslon hanya bisa membawa 48 orang tim pendukungnya untuk masuk ke dalam ruangan debat publik. Setelah tanggal 27 Oktober 2024, hari Minggu, kita sore ini sudah melaksanakan kita rapat koordinasi bersama dengan KPU, TNI-Poldri, dan seluruh stakeholder, ada juga dari beberapa kota. Berapa personil yang kita berjumpa untuk pengamanan ini? Kita dari Polri 230, kemudian dari TNI 30, kemudian dari ISU 30. Ada tambahan personil dari Polda? Ya, untuk dari Polda, kita meminta dukungan dari para sterilisasi, dari para tim kegana, primob, sebelum acara dimulai. Kemudian kita juga akan menurunkan alat security door dari ditama fit Polda, Sumatera Selatan, dan bagaimana kita men-screening semua barang-barang yang dianggap berbahaya sehingga tidak masuk ke dalam lokasi acara. Pengamanan secara ketat ini diharapkan agar tidak ada gangguan dalam pelaksanaan debat publik calon wali kota Prabu Mulih dan dapat berlangsung dengan lancar dan aman.